Dilansir dari sindonyus.com Juru bicara sayap militer Hamas Brigadiz Ad-Din Al-Kassam, Abu Ubaidah, muncul lagi tak lama setelah waktu pasti dimulainya gencatan senjata 4 hari dengan Israel dikonfirmasi. Dalam pernyataan panjang, dia mengatakan bahwa militer Zionis Israel menyembunyikan data kerugian yang diderita dalam perang di Gaza. Berikut pernyataan lengkap Abu Ubaidah. 335 kendaraan militer dan penghitungannya. Pada hari ke-48 pertempuran Badai Al-Aqsa, para pejuang kami melanjutkan di semua posisi, garis, front, dan titik tempur mereka dengan bantuan dan dukungan Allah, melawan agresi brutal Zionis. Dengan pertolongan Allah SWT, kami telah mendokumentasikan penargetan 335 kendaraan militer Zionis sejak awal serangan darat, yang terkena langsung oleh senjata anti lapis baja, perangkat aksi gerilya, dan bahan peledak suat kami. Ini termasuk 33 kendaraan yang menjadi sasaran dalam 72 jam terakhir di wilayah Al-Tawam, Jabalia, Beit Hanon, Al-Seih Ratuan, dan Al-Zaitoun. Hasil dari operasi penargetan ini berkisar dari kehancuran total hingga sebagian kendaraan ini, yang bervariasi antara pengangkut pasukan, tank, bulldozer, dan ekskavator. Hal ini belum termasuk lusinan operasi yang menargetkan tentara dan pasukan infanteri di area benteng, posisi, dan perakitan mereka dengan peluru dan perangkat antipersonel. Kami terus membombardir pertemuan Zionis dengan mortir dan terus mengarahkan serangan roket ke berbagai sasaran pada jarak berbeda di dalam entitas Zionis. Dalam tiga hari terakhir, pejuang kami telah melakukan beberapa operasi kualitatif yang secara definitif membunuh pasukan musuh di luar kendaraan mereka. Sekelompok pejuang kami melakukan penyergapan di daerah Al-Tawam, utara jalur Gaza. Pada hari Selasa, kemarin Lusa, sebuah pengangkut pasukan musuh menurunkan sekelompok tentara di daerah penyergapan, di mana pejuang kami menyerang mereka dari jarak dekat dengan granat dan senapan mesin, menewaskan sedikitnya lima tentara Zionis. Mereka menunggu kedatangan pasukan penyelamat sebelum meledakkan bahan peledak antipersonel di garasi sebuah rumah yang coba dimasuki oleh tentara, menjebak pasukan penyelamat dalam penyergapan lain sebelum para pejuang mundur dengan selamat ke posisi mereka. Dalam operasi lain, salah satu pejuang kami dalam posisi tempur menyerang delapan tentara Zionis yang turun dari pengangkut pasukan di sebelah timur rumah sakit Al-Rantisi di lingkungan Sei Ratuan pada Selasa sore. Dia menghujani mereka dengan peluru dari jarak 10 meter, membunuh dan melukai mereka, tanpa kemampuan bagi mereka untuk membalas tembakan, sementara pejuang tersebut kembali dengan selamat ke posisi tempurnya di bawah perlindungan yang maha penyanyang. Pada Selasa pagi, sekelompok pejuang Al-Qasam di Beit Hanon menargetkan enam tentara infanteri musuh dengan bahan peledak antipersonel yang menggelegar. Pasukan ekstraksi yang datang ke daerah tersebut dipantau dan dilarikan ke lokasi di bawah rentetan asap dan penembakan secara acak. Kemarin sore, Rabu, pejuang kami melihat pasukan Zionis mencoba meledakkan salah satu terowongan di Talat Kleibo, sebelah utara, Kam Jabalia. Pejuang kami melakukan serangan pendahuluan terhadap pasukan infanteri musuh dengan memasang pintu masuk terowongan dan meledakkannya dengan pasukan musuh di dalamnya, mencapai korban yang pasti, dengan kekuatan Allah. Hal ini disusul dengan operasi sniper yang langsung menewaskan salah satu tentara. Pasukan Zionis maju kami sepagi ini untuk menduduki sebuah bangunan dekat Bundaran Kuwait di Jalan Salah Al-Din di lingkungan Al-Zaitoun. Sekelompok pejuang kami menyerang mereka dari jarak dekat, menghancurkan menara tank Merkava sementara seorang tentara sedang menaiki menara tersebut. Kemudian, kelompok tersebut menyerang tentara infanteri yang bersiap untuk melakukan benteng di dalam gedung, menghujani mereka dengan granat dan senapan mesin, menyebabkan korban tewas dan luka-lukas sebelum para pejuang mundur ke posisi tempur mereka di bawah pengawasan yang maha penyanyang. Ini hanya sebuah permulaan. Pada hari ke-48 pertempuran kami melawan agresi, kami di Brigade Al-Qasam menegaskan bahwa kepahlawanan pejuang kami di medan perang adalah kebanggaan bagi setiap orang merdeka di dunia. Kita menghadapi kekuatan penyerang barbar yang tidak mengenal agama maupun etika perang, hanya mahir dalam pembunuhan dan penembakan tanpa pandang bulu. Strategi manuver darat musuh dibangun dengan menghancurkan dan membunuh segalanya dengan cepat untuk menyatakan kemenangan, serta melakukan pembantaian terhadap warga sipil dengan kebrutalan yang disaksikan dunia. Namun, rencana ini sudah ada telah digagalkan oleh kami dan akan terus digagalkan dengan pertolongan Allah. Allah, pejuang kami telah ditempatkan di posisi dan titik tempur mereka, dan beberapa telah berada di pos mereka selama lebih dari 30 hari, menunggu saat untuk mencapai target yang ditentukan pada waktu yang ditentukan. Hal ini menjelaskan mengapa pejuang kita, dengan karunia Allah, masih mampu menyerang pasukan musuh di garis belakang mereka, muncul dari reruntuhan dan di daerah yang dianggap musuh telah dikuasai secara militer beberapa minggu yang lalu. Musuh masih menyembunyikan kerugian sebenarnya, yang kita ketahui dan saksikan. Kami berada dalam pertempuran langsung dengan pasukan musuh yang menyerang, dan para pejuang kami menyaksikan dengan cermat pembunuhan tentara musuh dan mengamati perjuangan mereka dalam mengambil mayat dan korban luka dari medan perang. Kami menganggap bahwa korban jiwa musuh belum dimulai, jika mereka memutuskan untuk melanjutkan operasi darat dan agresi nazi mereka. Sejak hari pertama, kami telah mengatakan dan masih mengatakan, bahwa kepemimpinan musuh yang gemetar, yang memutuskan untuk melakukan bencana ini terhadap rakyat kami, juga memutuskan untuk melemparkan tentaranya ke jantung bencana ini. Semua indikator dan pengamatan yang dilihat oleh para pejuang kita di lapangan, menunjukkan bahwa para prajurit yang dilemparkan musuh ke dalam pertempuran ini belum siap dan tidak memahami konsekuensinya. Apa yang musuh andalkan untuk memperpanjang pertempuran adalah genosida, brutalisasi, hukuman kolektif, dan melakukan pembantaian, bukan tujuan militer yang nyata. Oleh karena itu, kami menegaskan bahwa kami siap, dengan pertolongan Allah, untuk melanjutkan konfrontasi dan perlawanan terhadap musuh, berapapun durasi dan tingkat agresinya. Musuh dan orang-orang di belakang mereka, yang mengalami delusi dan bermimpi untuk menghancurkan perlawanan kita, harus menyelamatkan upaya mereka dan tidak menipu diri mereka sendiri. Kami adalah pencari keadilan dan pejuang kebebasan. Lebih baik bagi mereka yang mengejar Fata Morgana untuk mengakui hak-hak rakyat kita dan mengakhiri pendudukan entitas fasis yang biadab ini dan agresi kriminalnya terhadap anak-anak kita, rakyat kita, keluarga kita, dan kesucian kita. Apa yang diterima musuh dalam gencatan senjata sementara dan kesepakatan pertukaran parsial adalah apa yang kami usulkan sebelum dimulainya manuver darat Zionis, yang kemudian ditolak oleh musuh, dengan mengklaim bahwa mereka akan mencapai hasil ini melalui kekuatan militer. Kami telah menegaskan dan terus menegaskan bahwa satu-satunya cara mengembalikan tawanan musuh adalah melalui pertukaran. Hamas menghormati dukungan Anda. Apa yang dicapai musuh dalam operasi darat ini adalah lebih banyak arogansi, pembantaian, dan penghancuran buta, Selain membunuh lebih banyak tawanannya dan memperpanjang penderitaan mereka, belum lagi kehilangan sejumlah besar tentaranya, tewas, dan terluka, di medan perang. Medan perang, kami memberi hormat kepada para pejuang rakyat kami di tepi barat yang diduduki, yang merupakan garda depan rakyat kami dalam menghadapi gerombolan penjajah dan pasukan pendudukan. Kami juga memberi hormat kepada kekuatan bangsa kami, Arab dan Islam, yang telah bangkit membantu rakyat kami dan perlawanan kami dengan aksi lapangan langsung melawan musuh di berbagai bidang, terutama saudara-saudara kami di Yaman, Arabisme dan Islam Yaman, yang tergerak oleh tangisan rakyat kami dan seruan perlawanan kami. Mereka bangkit dengan kebanggaan Arab mereka, mengutus rantai geografi, dan terus mendukung Gaza dengan semangat dan tekat yang besar. Demikian pula, saudara-saudara kita di Lebanon, yang tindakannya semakin meningkat ketika mereka mengepung penjajah dari front utara, membingungkan mereka dan menyerang benteng-bentengnya. Saudara-saudara kita di Irak yang merdeka, dan setiap front yang berusaha, bekerja, dan akan bekerja untuk menyerang dan menghancurkan musuh bangsa. Saat kami memberi hormat kepada kelompok bersenjata yang menolak untuk membatasi diri pada solidaritas verbal dan melakukan lebih dari itu, kami menyirukan peningkatan konfrontasi terhadap pendudukan oleh para pahlawan rakyat dan bangsa kami di seluruh wilayah tepi barat yang diduduki dan di garis depan negara-negara yang diduduki. Melakukan perlawanan, melancarkan serangan terhadap musuh dan mengejarnya ke seluruh geografi Palestina dan perbatasan sejarahnya. Kami menyirukan kepada saudara-saudara kami di Yordania, khususnya, untuk meningkatkan segala bentuk aksi kerakyatan, masal, dan perlawanan. Anda, rakyat kami di Yordania, adalah mimpi buruk penjajah yang takut akan gerakan Anda dan berusaha tanpa kenal lelah untuk menetralisir dan mengisolasi Anda dari tujuan Anda. Kami juga menyirukan kepada seluruh masyarakat bebas di dunia untuk menimbulkan rasa sakit dan kebingungan pada negara musuh dimanapun kepentingan pendudukan ditemukan. Wahai umat kami yang terberkati di sini di Gaza, kami menyampaikan rasa hormat dan kekaguman kepada Anda atas ketabahan yang luar biasa dan legendaris ini yang menjadi teladan bagi setiap orang bebas di dunia. Hal ini mencerminkan keyakinan mendalam rakyat kami dan perjuangan mereka serta ketabahan yang belum pernah terjadi sebelumnya di Tanah Suci mereka meskipun ada rasa sakit, penderitaan, dan kebrutalan Zionis nasi. Kami, sebagai bagian dari rakyat kami, berbagi penderitaan ini dengan rakyat kami. Kami bersama Anda, dari Anda, dan berjuang demi kehormatan, tanah, dan martabat kami, melawan musuh terkutuk ini dalam segala hal yang dibenci oleh semua orang bebas di bumi. Kami memegang erat tangan orang-orang kami dan berkata kepada mereka, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, sesungguhnya kemenangan Allah sudah dekat, dan ini adalah jihad, kemenangan atau syahid.